Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita masuk di dalam acara Gospel and Prayer. Tidak enti-entinya saya berdoa dan saya tetap ingin supaya saudara bisa bertumbuh. Karena di hari-hari ini banyak pencobaan, banyak kesukaran, ancaman, penyakit, dan semua pada bermunculan. Kita perlu iman yang kuat untuk mengalahkannya itu. Oleh sebab itu ada acara seperti ini, ayo kita bangun bersama-sama iman kita. Supaya kita bisa mengalahkan segala persoalan karena Allah kita itu Allah yang besar. Kita pujikan satu pujian terlebih dahulu. How great is our God, and all will see how great, how great is our God. How great is our God, and all will see how great, how great is our God. And all will see how great, how great, how great is our God. And all will see how great, how great, how great, how great is our God. And all will see how great, how great is our God. Engkau lebih besar dari segala yang ada di muka bumi ini. Baik yang ada di surga maupun yang ada di bawah semuanya. Engkau terlebih besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Biar engkau tetap Tuhan memberi kekuatan kepada setiap umatmu. Engkau sucikan hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan supaya setiap kami yang lemah dikuatkan. Kami yang membutuhkan pertolongan, boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Semua setiap kami boleh dipelihara dari hari ke hari. Kami dilindungi dan dipakari oleh Tuhan. Biar segala pekerjaan, rumah tangga kami, profesi kami, studi kami, apapun juga yang kami mekerjakan. Tuhan mengurapi dan memberkatinya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amen, amen. Puji Tuhan, soalnya kasih Tuhan. Mari kita lihat satu firman Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Tentunya tidak asing ayat ini, saudara. Kelap kali menjadi ayat hafalan. Saya bacakan terlebih dahulu. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saya bacakan 4B-nya lagi. Ulangi lagi ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu, sekali lagi. Sebab roh yang ada di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dari sinilah kita harus beranjak melalui iman kita. Kita harus percaya dan hidup di dalam roh Allah. Kita hidup bersama dengan roh Allah. Dikatakan bahwa roh Allah diam di dalam kita. Dan lebih besar daripada segala roh. Lebih besar daripada yang ada di dunia ini, saudara. Kalau kita melihat masa pandemi ini, dengan virus ini, semua negara, banyak negara, juga banyak orang penguasa-penguasa berkata bahwa kita akan hidup berdampingan dengan virus ini. Virus yang membahayakan, virus flu covid ini yang bisa mematikan juga. Kita harus hidup berdampingan, itu kata mereka. Sehingga kita mesti jaga jarak, sehingga kita mesti cuci tangan, kita harus punya protokol kesehatan, dan sebagainya. Dan lebih daripada itu, saudara. Kita bukan hidup berdampingan, tapi kita hidup bersama dengan roh Allah. Sebab roh Allah bukan di samping kita, bukan di depan kita, bukan di belakang kita. Tapi roh Allah ada di dalam kita. Dan roh itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Dari segala apapun yang ada di dunia. Oleh sebab itu, saudara, kita bukan hanya berdampingan, tapi kita bersama. Tentunya kita harus mulai menjaga hidup kita. Kita harus mulai senang membaca firman Allah. Kita harus mulai senang juga berdoa, menyembah Tuhan, senang ibadah. Dan tentunya, saudara, kita harus punya perilaku yang bagus dan sopan santun atau etika. Karena roh Allah ada di dalam kita. Jangan sampai suatu saat kita mengikrarkan bahwa roh Allah ada di dalam saya. Dan saya bersama dengan roh Allah. Lah, kok modelnya begitu? Tidak punya etika. Masuk rumah orang tidak ketok. Ngambil barang, diam-diam. Makan, buka kulkas. Masuk kamar mandi atau tempat tidur kok diam-diam. Habis makan, minum kok tidak dicuci. Mungkin tinggal di rumah orang. Bagainya cuma dilemparkan. Bagainya kotor, kok gitu saja. Apalagi di luar negeri. Tidak ada pembantu. Saya pernah mendapatkan, saudara, satu dari, bukan kalau kesat, tapi satu orang yang lagi curhat kepada saya. Yang dari luar negeri. Dia berkata, Pak, kami di luar negeri ini tidak ada pembantu. Kami ini kerja keras, suami istri dan anak. Pulang sudah capek, kami harus bersih-bersih. Ya, dua-tiga kali sekali kami cuci pakaian. Dan kami jemur, kami kerja lagi. Kami bersihkan tempat kami sendiri. Ada satu pendeta, Pak, tidur di rumah saya. Nah, akhirnya dia bawa minum, taruh di kamar. Makan di kamar. Terus berengnya tidak dicuci, taruh di tempat cucian. Terus di kamar ada kotor yang tidak disapu. Bahkan katanya pakaiannya ditaruh di kamar gitu saja. Yang kotor-kotor sampai numpuk, saudara. Nah, terus bagaimana ini? Nah, mungkin pendeta itu sudah biasa di tempat Indonesia. Sudah dapat satu tempat fasilitas seperti hotel atau service apartment. Mungkin juga di rumah orang kaya yang sudah disediakan. Sopir sama mungkin pembantu untuk menyiapkan makanan dan sebagainya. Namun di tempat lain berbeda. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita yang tertanamkan itu bisa kita bawa di tempat lain yang tidak biasa, saudara. Sehingga kita harus melihat di tempat lain itu pasti berbeda caranya. Nah, dari sinilah kotbanya mungkin bagus. Tetapi ada beberapa yang kurang bagus. Nah, kalau ro'ala itu kan peka. Jadi kalau ada orang bisik-bisik matanya lihat-lihat kiri kanan, kita mesti diem berpikir apa yang salah. Saya ini pinjem apa, saya taruh barang apa gitu. Kalau saya mondok atau saya tinggal di rumah orang, saya ikut bersih-bersih. Nah, saya ikut rapikan. Mungkin ikut nyuci-nyuci. Ya, piring-piring. Sehingga orang lihat ini pendeta ini rajin. Bukankah seorang pendeta itu senang bersih-bersih dari segala kotoran? Tentunya kalau kita lihat juga, kita menyampaikan firman Allah itu supaya orang-orang itu hatinya dibersihkan dari segala kotoran dan noda. Kalau hidup kita senang bersih-bersih, tentunya itu akan terbawa di dalam firman Allah untuk membersihkan hati manusia. Tapi kalau hidup kita ini sudah tidak teratur seperti seenaknya sendiri, kita menyampaikan firman Tuhan bagus, tapi kelihatannya saudara itu menjadi seperti lukisan saja, tetapi bukan sesuatu yang bisa menusuk masuk di dalam hati orang. Sekali lagi kita mau bicara tentang bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Kata-kata lebih besar saudara dari yang ada di dunia ini, itu harus kita perhatikan dan renungkan. Adakah persoalan kita lebih besar dari roh Tuhan? Tentunya saudara ngomong tidak. Adakah penyakit kita yang lebih besar dari roh Tuhan? Tentunya saudara berkata tidak. Adakah permasalahan kehidupan kita, pergumulan kita lebih besar dari roh Allah? Tentunya tidak. Mengapa di dalam praktek sehari-hari, kita membesarkan-besarkan masalah penyakit, seakan-akan roh Allah itu menjadi kecil di dalam hidup kita. Kita boleh sakit, kita boleh punya masalah, kita boleh mengeluh, tetapi jangan terus-terusan berkeluh kesah. Mungkin untuk curhat satu dua kali, kalau lebih jangan. Itu membuat kita lemah, orang lain juga jadi lemah. Lebih bagus saudara bawa kepada Tuhan, dan baca firman Allah, bangun dirimu dengan iman yang paling teguh dan suci. Disitulah kita yakin bahwa kita tidak sendiri, tetapi ada roh Allah di dalam kita yang mengalahkan segala penyakit. Jadi kalau ada saudara hari ini sakit, punya masalah, pergumulan, bangkit. Jangan terpuruk terus, jangan putus asa, jangan menjadi pasif saudara. Jangan menjadi orang yang tidak berguna. Dodok, diam, tidur, makan cuek tidak boleh. Apalagi kalau cuek bebek. Kalau bebek goreng enak, cuek bebek itu tidak boleh saudara. Yang acung, aco atau aco. Kita harus sebagai seorang anak Tuhan itu harus ada sesuatu, karena roh Allah itu kreatif. Roh Allah itu bergerak terus. Dikatakan roh Allah itu seperti, saudara katakan seperti api yang menyala-nyala terus. Seperti kalau kita pelita yang terus nyala tidak pernah padam. Sehingga semangat kita, sehingga ya hati kita selalu berkobar-kobar. Roh kita selalu menyala-nyala untuk melayani, untuk membantu orang, untuk mendoakan, untuk berbuat sesuatu yang baik. Kalau kita ingin berbuat sesuatu saudara, tentunya kita pasti berdoa dulu. Tetapi saudara kalau kita kerap kali ingin sesuatu, kita berdoa. Tapi ingat apa yang kita tabur akan kita tuai. Artinya di sini, kalau kita ingin sesuatu, ayo kita kerjakan setelah kita berdoa. Terlebih itu kalau berbuat baik. Karena ketika kita melakukan, kita sudah menabur dan kita akan menuainya. Namun kalau keinginan baik itu kita cuma doakan, tidak dilakukan. Maka kita ini seakan-akan menabur di dalam angan-angan. Kita harus menabur sungguh-sungguh. Karena tidak ada seorang pun orang yang menabur tidak menuai. Nah, kalau kita terus berbuat baik, saudara itu sama dengan orang menabur, menabur, menabur. Kenapa? Karena Allah itu saudara yang di dalam kita, bukan meminta, bukan minta perhatian, bukan minta belas kasihan. Tapi Allah yang di dalam kita, menggerakkan kita untuk punya belas kasihan. Allah yang di dalam diri kita, punya saudara kasih untuk mengasihi orang. Allah yang di dalam diri kita, punya perhatian untuk memperhatikan orang. Jadi jangan lagi menjadi orang yang egois, saudara. Yakinlah roh Allah ada di dalam diri kita. Ketika suatu malam, saudara, saya tidur di satu pastori, saya tahu itu pastori yang lagi baru dibangun, saya tinggal di situ, ada enam kamar, di lantai tiga. Saya ambil kamar yang paling kecil, yang menghadap cendela, tidak ada kamar mandinya. Yang ada kamar mandinya, yang tidak ada cendela ujung. Saya tinggal di sana, saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika saya tidur, lampu saya matikan. Dan waktu saya tidur, saya tahu belum tidurnya nyak. Tapi sepertinya ada pintu dibuka. Kemudian lampu itu tiba-tiba nyala. Dan kemudian ada seorang bapak-bapak, usia 45, bawa tiker. Lihat saya, saya ada di sebelah kirinya. Tempat tidur di sebelah sini, pintu di sebelah sini, itu ya antara tempat tidur sama jalanan itu hanya terpaut cuma satu setengah meter saja. Jadi ketika dia buka pintu, saya pas tidur di sini. Dan ketika dia lihat saya, saya lihat dia. Akhirnya berkata, dia berkata kepada saya, ini tempat tidur saya sambil nolai saya. Ini tempat saya. Terus dia pasang tiker, dia tidur. Saya terkejut, orang ini kok berani. Dan saya tahu itu setan. yang memang berbentuk manusia di dalam penglihatan itu. Ternyata itu penglihatan. Saya kok kurang ajar. Akhirnya saya melawan. Ini tempat saya, ini tempat rumah Allah. Ini pastori, saya punya ototitas di sini. Kemudian saya tatap dia, dia natap saya. Saya mulai buka mata. Eh, saya dapat penglihatan. Kamar masih gelap. Pintu gak terbuka. Saya berdoa. Dan saya tahu di situ. Saya punya keberanian dan saya tidur di sana terus. Saya tidak pindah tempat di situ. Walaupun, ya memang saudara, ada seperti itu yang membuat kita rasanya takut juga. Karena saudara itu berarti dia mau tempat itu tempat dia. Dan ketika saya masukin, dia pasti merasa gak nyaman. Tetapi saya ingat, bahwa roh Allah ada di dalam diri kita. Dan lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Walaupun mungkin ada perasaan-perasaan kurang enak. Tapi saya tetap, saya matiin lampu, saya tidur. Memang ada perasaan mengganggu. Tetapi saudara, iman kita harus bekerja. Manusia tidak mungkin tidak ada perasaan. Tidak mungkin tidak ada pikiran. Tetapi justru kita harus bangkitkan iman kita. Supaya perasaan tidak menguasai iman kita. Tapi iman kita menguasai perasaan kita. Itulah satu tantangan hidup bagi kita. Demikian juga punya penyakit persoalan. Jangan penyakit menguasai iman kita. Justru iman kita harus menguasai penyakit. Jangan lagi masalah menguasai iman kita. Apalagi mengerdilkan iman kita. Harus iman kita mengalahkan masalah itu dan sebagainya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati kami. Menyadarkan kami bahwa rohmu ada di dalam kami. Dan lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Engkau memberkati kami Tuhan. Supaya kami boleh menyadari dan kami boleh hidup bukan berdampingan. Tetapi bersama. Sehingga kami Tuhan menjadi contoh teladan yang bagus di dalam karakter, di dalam doa, ibadah, penyembahan, di dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di dalam etika. Supaya orang melihat bahwa engkau ada dalam diri kami. Terlebih lagi Tuhan kami tidak boleh sampai perasaan kami mengalahkan iman kami. Tidak boleh ketakutan penyakit kami, masalah kami mengalahkan iman kami. Karena rohmu lebih besar. Maka iman kami harus mengalahkan semuanya itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukuran berdoa. Haleluya. Amen. Mari kita lihat satu firman lagi. Ephesos 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sekali lagi. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi di sini, ayat ini mengajarkan bahwa kita ini bukan orang asing, bukan lagi pendatang, namun kita ini kawan sewarga dari orang-orang kudus atau warga kerajaan surga. Jadi kita ini kawan sewarga dari orang-orang kudus. Bukan orang asing. Berarti kita ini keluarga Allah juga. Saudara, bahwa saudara dan saya itu keluarga Allah. Memang kita bukan sedara daging. Namun di dalam darah Yesus, kita ini adalah saudara. Di dalam nama Yesus, kita adalah saudara. Di dalam kehidupan rohani kita, dengan kita memanggil Allah sebagai bapak, kita saudara semuanya. Berarti saudara, di dalam ikatan iman, di dalam ikatan percaya kita kepada Allah, kita menjadi saudara. Di luar itu mungkin secara fisik kita bukan saudara. Namun ketika engkau berdoa dan percaya Tuhan, maka engkau harus melihat semua orang yang percaya Tuhan adalah saudara kita. Keluarga Allah. Berarti kalau kita keluarga Allah, ada satu tanda yang menyertai kita, menunjukkan kita keluarga Allah. Apa itu? Yaitu iman kita yang teguh, yang suci. Hendaklah kamu dibangun dengan iman yang teguh dan iman yang suci. Luar biasa sekali. Jadi bukan iman yang goya, iman yang teguh, yang suci. Nah itulah saudara sepertinya membuat kita tanda sebagai warga kerajaan curga. Anggota orang-orang kudus, keluarga Allah. Sama seperti kalau kita lihat keluarga kerajaan. Kalau keluarga kerajaan, setiap keluarga, mungkin adiknya Kaisar, atau mungkin kebonakannya Kaisar, atau mungkin orang tua pamannya Kaisar. semua dikasih lencana. Berarti menunjukkan lencana tertentu menunjukkan anggota keluarga istana. Sehingga ketika mereka dalam kerajaan keluar, mungkin berbagian biasa, mungkin dicegat apa, dia mengeluarkan lencana itu, berarti dia itu adalah anggota keluarga istana. Nah, disinilah kita juga tahu bahwa lencana, lencana ya, lambang tanda itu, itu harusnya ada pada kita. Sehingga dunia dan setan tahu kita ini keluarga Allah. Jangan sampai, saudara, kita ini enggak sadar bahwa ada tanda dan dunia melihat kita, cuma kita enggak sadar itu tanda itu. Apa tanda itu yang tadi saya katakan kemudian? Iman yang teguh dan yang suci. Kalau cuma iman biasa saja, bisa jatuh, naik turun. Iman yang teguh, ada yang teguh kuat, tapi enggak suci. Mengimani yang enggak-enggak saja. Mengimani keinginannya dia. Mengimani cuma kebutuhan dia. Mengimani cuma, ya, hawa nafsunya. Itu enggak bagus. Iman yang teguh, yang suci. Yang suci itu bicara sesuatu yang kudus, yang benar di hadapan Allah. Nah, dari sinilah kemudian kita melihat, saudara, yang dikasih Tuhan, kemanapun kita pergi, ketika ada masalah, ada persoalan, ada penyakit, ada pergumulan, ingat, kita adalah keluarga Allah. Bukan keluarga penyakit. Kita ini keluarga Allah, kerajaan surga. Bukan keluarga masalah. Kita ini keluarga Allah. Bukan keluarga dari persoalan-persoalan hidup itu. Sehingga mereka datang, tapi bukan keluarga kita. Sehingga mereka boleh datang sebagai tamu, tapi tidak boleh tinggal. Bukan sebagai keluarga yang harus setiap hari bersama kita. Walaupun masalah itu datang berganti-ganti, tapi bukan satu masalah yang bersama-sama terus. Datang satu tambah lagi, enggak bisa. Kita harus kalahkan dengan iman yang teguh. Firman Allah berkata, sadarlah, lihatlah lawanmu si iblis berjalan mengelengkamu seperti singa yang mengaum-aum siap untuk menelan orang yang dapat ditelannya. jadi setiap hari iblis itu terus mengitari kita. Untuk apa? Untuk menerekam ketika kita lemah. Jadi kita harus melawan dengan iman teguh. Dikatakan lawanlah dengan iman yang teguh. Lawanlah dengan imanmu yang teguh. Kita harus melawan. Jadi persoalan datang bukan rumah tangga saya, bukan anggota keluarga saya. Ini cuma tamu. Silahkan keluar lagi. Datang lagi yang keluar lagi. Yang boleh tinggal di dalam kehidupan kita adalah keluarga Allah. Berarti roh Allah. Malaikat Tuhan, roh kudus, dan firman Allah. Saudara, itu yang harus ada pada kita. Kenapa? Kita harus yakin Tuhan bersama dengan kita. Tuhan itu bersama dengan kita. Di dalam kita. Sehingga kita disebut keluarga Allah. Keluarga Allah berarti saudara, di dalamnya itu Allah sebagai Bapak kita. Dia ada bersama dengan kita. Kalau keluarga Allah berarti saudara, di dalam itu enggak mungkin enggak ada Allah. Ada Allah. Makanya sebagai orang yang keluarga Allah itu kesenangannya datang di gereja. Dan membangun dirinya sebagai rumah Allah juga. Dengan apa? Firman Allah dan sebagainya. Saya yakin saudara hari ini, jangan izinkan masalah. Penyakit persoalan hutang itu menjadi keluarga kita. Atau perselisian, perdepatan, kekacauan menjadi keluarga kita. Atau yang lain-lain yang tidak baik. Stres, depresi, kekhawatiran, ketakutan bukan keluarga kita. Itu keluarga kita. Damai sejahtera, sukacita, roh Allah, kasih. Luar biasa sekali. Kita pujikan satu pujian. Sejauh langit dari bumi begitu besarnya kasih-Mu Wah Tuhan penuhi hati kami yang rindu yang rindu menyembamu Yesus sejauh langit dari bumi begitu besarnya kasih-Mu terima kasih-Mu Terima kasih-Mu Terima kasih Tuhan Terima kasih biar setiap kami boleh mencari Tuhan dan membangun dirinya boleh menjadi rumah Allah dimana kau diam bersama di dalam kami. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa Haleluya Amen Kita lihat terus firman Tuhan selanjutnya yaitu di ayat ke-20 dan ke-21 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan Sekali lagi kita lihat ayat 20 dan 21 saya minta supaya saudara membaca bersama-sama 1, 2, 3 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan jadi perhatikan saudara yang dikasih Tuhan kita harus melihatnya bahwa kekristianan itu bukan dibangun oleh satu orang bukan yang seperti orang lain bicara oh dibangun oleh rasul paulus ada orang yang ngomong oh dibangun oleh ini tidak kekristianan itu dibangun oleh dasar para nabi dari Abraham Adam Abraham saudara Isaac Yaakob terus sampai ke Daud terus sampai kepada Yesaya Daniel terus sampai Sakarya dan kemudian sampai dengan Yohanes Pembaptis baru Yesus Yesus Kristus dibangun lagi oleh Rasul Petrus Rasul Yohanes Rasul Sore Yaakobus Rasul Paulus jadi bukan apa yang dikatakan orang oh Kristen itu menyebut Yesus Tuhan itu karena pelajarannya Rasul Paulus bukan semua Rasul semua nabi dan Yesus Kristus itulah kekristenan sehingga kita tidak boleh terprovokasi orang-orang yang tidak mengerti dan memang mereka belum dibukakan mata rohaninya kita yang sudah terbuka jangan sampai ikut tertutup saudara dan itulah kita perlu juga hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus punya yang namanya saudara membangun rumah Allah ini melalui apa melalui baca firman kita harus tahu bagaimana para nabi-nabi itu menderita dimusuhin karena dia menegur menasihati mengingatkan dan mengajak mereka bertobat yang jauh dari Tuhan bahkan dia menolong orang menyembuhkan orang mendoakan orang meminta pertolongan orang-orang yang meminta pertolongan kepada dia dia minta pertolongan kepada Allah untuk menolong orang-orang yang meminta pertolongan dia menjadi perantara artinya dia menjadi saudara sesuatu orang-orang ketika berdosa dia minta tolong kepada nabi atau rasul ini supaya mintakan ampun kepada Tuhan contohnya saudara kita melihat bagaimana Harun dan Meriam yang telah berdosa atau bangsa Israel juga mereka datang kepada Musa Musa tolong doakan mohon belas kasihan Tuhan supaya mengampuni kami jadi memang kita lihat Tuhan Tuhan memang bisa saja kita bicarakan bisa langsung namun kalau orang itu dosa siapa yang bisa langsung ketemu Tuhan harus ada perantaranya nah perantaranya nabi rasul bagaimana orang berdosa bisa disucikan berjumpa dengan Tuhan menjadi rumah Allah hidupnya tambah sulit orang minta ampun dia butuh pemimpin rohani dia butuh orang yang suci untuk mendoakan kepada Allah karena doa orang yang suci yang benar itu ada di hadapan Allah sehingga Allah mendengar ini oh memang benar orang ini bertobat sadar maka diampunilah tapi orang yang berdosa ini langsung minta ampun saudara belum tentu kenapa karena doanya dia belum naik ke atas terlebih lagi kalau hidup kita mau menjadi rumah Allah harus ada perantaranya kita orang yang berdosa bagaimana hidup kita ini menjadi rumah Allah kita hidup berdosa rumah Allah menjadi rumah Allah yang suci tidak mungkin satu-satunya ada perantara siapa perantara Yesus Kristus itulah kemudian menjadi perantara untuk apa saudara untuk mengadopsi kita menjadi anak-anak Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita untuk menyucikan dosa-dosa kita dan roh Yesus ada di dalam diri kita sehingga Yesus boleh berseru Bapak saudara nah Bapak masuk karena apa karena melihat Yesus ada di dalam diri kita ada firman ada iman yang percaya Yesus kalau tidak ada Yesus tidak ada percaya pada Yesus tidak ada iman kepada Yesus Kristus tentunya Allah tidak akan masuk di dalam diri kita itu pelajaran yang ada pada orang-orang percaya Tuhan yaitu orang-orang yang sudah bertobat orang-orang yang dipele oleh Allah sebagai orang-orang yang menjadi keluarga kerajaan Allah atau keluarga Allah yaitu kerajaan surga itu ada di firman Allah dan dikatakan juga saudara bahwa kita tersusun rapi tersusun rapi menjadi bangunan rumah Allah baik Allah jadi kita mesti tersusun rapi dimana kita mulai hidup ini mulai ada keteraturan minggu ke gereja pagi berdoa malam berdoa sebelum makan berdoa terus kota hari-hari tertentu kita baca firman ada doa pagi ada doa malam ada doa puasa mungkin juga ada di worship night mungkin ada juga yang saudara pelajaran-pelajaran lainnya gospel and prayer dan sebagainya ada komsel harus teratur jangan sampai hari ini ikut 3 minggu tidak ikut ikut lagi 2 minggu 5 bulan tidak ikut tidak teratur harus teratur saudara bayangkan saja kalau kita minum obat kalau kita sakit kita minum langsung 2 hari padahal obat itu mungkin 1 minggu lebih tidak bisa terutama antibiotik kalau antibiotik biasanya kan serial bisa 15 bisa 12 1 hari bisa 3 bisa 2 berarti itu butuh 1 minggu kita minum 2 hari oh sudah enakan kok aku kalau tidak minum lagi maka saudara hari keempat dia sakit obat antibiotik yang sama tidak akan bisa mampu untuk menyembuhkannya nah inilah perlunya harus tersusun rapi demikian kekrisan kita jangan ada masalah datang ke Tuhan kalau tidak ada masalah pergi ada masalah datang kepada Pak Pendaitan yang minta berdoa tidak ada masalah pergi tidak boleh saudara walaupun hari-hari seperti ini ngkop di dedek ada roh Allah di dalam dirimu roh Allah sudah diam dalam dirimu roh kudus diam dalam dirimu nah itulah yang menjadi perantara kamu melalui firman dan imanmu supaya engkau datang kepada Tuhan kenapa firman yang diajarkan oleh para nabi diajarkan para rasul oleh Yesus kamu serap menjadi inti sari dalam hidupmu dan kemudian hidupmu tumbuh menjadi kuat dan disitulah imanmu tumbuh firman ada roh kudus turun kenapa engkau sedang dibangun menjadi rumah Allah nah akhirnya apa yang terjadi hidup dia bukan sendiri tapi ada Tuhan bersama dengan dia bukan sebagai rumah sakit tempat penyakit-penyakit bukan sebagai rumah persoalan persoalan datang bukan rumah stres kita terima stres bukan rumah hantu banyak hantu pikiran sesat tapi rumah Allah ada damai sejahtera ada kebenaran ada kesucian ada suka cita ada kasih luar biasa sekali jadikan dirimu sekarang rumah Allah bukan rumah sakit bukan rumah penyakit bukan rumah masalah bukan rumah hantu bukan rumah perkelayan dan sebagainya jadikan rumah Allah kita tunduk kepala kita berdoa dulu terima kasih Tuhan terima kasih memberkati umatmu saat ini supaya setiap kami boleh disadarkan kembali bahwa hidup kami telah menjadi rumah Allah karena kami dibangun oleh dasar-dasar pelajaran para nabi demikian para rasul dan Yesus Kristus sehingga kami tersusun rapi menjadi bangunan rumah Allah di dalam nama Yesus hidup kami menjadi rumah Allah bukan rumah penyakit hidup kami menjadi rumah Allah bukan rumah masalah bukan rumah persoalan bukan rumah hantu tetapi rumah damai sejahtera rumah kasih rumah Allah dalam nama Yesus Haleluya Amen kita pujikan ayat yang terakhir di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh sekali lagi di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh luar biasa ketika kita percaya Yesus Kristus dan kemudian kita membaca firman Allah justru di dalam dia itu saat itulah kemudian kita ini dibangun oleh firman itu dibangun oleh pelajaran Yesus dan semuanya yang tertulis di situ kita menjadi rumah kediaman Allah luar biasa tanpa Yesus tidak mungkin karena di dalam dia Yesus Kristus kita dibangun melalui Nabi tidak mampu melalui Rasul Rasul itu muncul karena Yesus Kristus jadi Nabi sebelum Yesus jadi kita muncul Nabi Yesus para Rasul dan Yesus itulah yang kemudian saudara yang membuat kita bisa menjadi rumah Allah tanpa dia tidak mungkin suatu hari Allah Tuhan bertanya kepada semua malaikat hai malaikat semuanya dimanakah aku bersembunyi dan manusia tidak tahu aku ada di tempat itu makanya suatu berkata di matahari nanti ada orang yang menyembah dan menganggap matahari itu di situ di bulan bintang nanti ada orang yang menyembah di bulan dan bintang di batu di konong besar di lautan di mana Tuhan ngomong itu semua manusia memperkirakan seperti itu mau di mana saja yang itu manusia memperkirakan kemudian ada satu malaikat yang berkata Tuhan bersembunyilah di hati manusia karena manusia tidak tahu engkau ada di situ maka saudara itulah Tuhan ada di mana Tuhan ada di dalam hati kita dia bersembunyi di hati kita bukan bersembunyi di balik pintu bukan bersembunyi di balik gonung bukan bersembunyi di balik surga bukan bersembunyi juga di balik saudara di balik tempat atau di balik bukit atau di balik lautan atau di balik saudara gonung atau di balik awan Tapi Tuhan ada bersemunyi Di dalam hati kita Luar biasa Sehingga saudara kita perlu menjaga hati kita Karena Tuhan bersemunyi disitu Kita tidak tahu Kita berdiri Tuhan Kok tidak ada Tuhan di mana? Timur, barat, utara, selatan, atas, bawah Gunung tinggi, langit tinggi Ternyata saudara kau berteriak Tidak perlu Cuma tundukkan kepalamu Air matamu menetes Dan kau pelan saja berkata mungkin Tuhan ampunilah aku Dia mendengar Karena kau sadar Allah ada di dalam dirimu Sehingga kita berdoanya Tidak usah teriak-teriak Mungkin teriak karena semangat Iya Karena teriak karena kita mengimani Iya Tapi bukan berteriak Karena supaya Allah dengar Bukan Karena Allah ada di dalam hati kita Dia menyelidiki seluruh hati kita Saudara Dan ketika kita susah Dia tahu sebelum kita Beritahu Ketika kita punya masalah Dia tahu sebelum kita beri laporan Ketika ada musuh Saudara Datang Dia tahu terlebih dahulu Sebelum kita memberitahu kepada dia Karena dia ada di hati kita Dia sedang menyelidiki hatimu dan hatiku Kenapa? Karena hatimu dan hatiku Adalah rumah Allah Mari kita pujikan satu pujian Ku buka hati untuk rohmu Tuhan Ku buka hati menyembahmu Yesus Jamalah kami Benuhi kami Dengan kuasa alamah tinggi Mari pujikan dengan setengah suara Membuka hati untuk rohmu Hari ini jika kau mendengar firman Allah Biar kau membuka hatimu Karena disitulah Allah Bersembunyi Bukan Allah ada di jauh Bukan Allah ada di langit Di balik gunung Tapi Allah ada di balik hatimu Ketika kau bertobat Ketika kau menyesal Ketika kau mengeluarkan air mata Maka dia melihat Dan disitulah kemudian dia akan membelahimu Saat ini Ketika kau punya masalah persoalan yang besar Seakan kau berkata Tuhan Tolonglah kami Sepertinya kau memberikan laporan Bahkan mungkin kau memberitahu Tuhan Akulah yang terselipat masalah hutang-hutang Tetapi ingat saudara hari ini Sebelum kau memberi laporan Sebelum kau memberitahu Dia ada dan dia tahu Oleh sebab itu Hari ini Bukalah hatimu Sadara dia bersama-sama dengan kita Buka hatimu Dia akan menolong engkau Dia akan mengangkat engkau Kita pujikan satu kali lagi pujian Kubuka hatimu Untuk rohmu Tuhan Kubuka hatimu Menyembamu Yesus Jamalah kami Penuhi kami Dengan kuasa alamah tinggi Jamalah kami Penuhi kami Dengan kuasa alamah tinggi Jamalah kami Penuhi kami Dengan kuasa alamah tinggi Terima kasih Tuhan Terima kasih Mari dekatkan kedua tanganmu di dadamu Engkau yang punya masalah dalam perkumulan Biar hari ini Tuhan akan membebaskan Memulihkan engkau Jika kau ada sakit penyakit Tumpangan tanganmu bagian sakit Demi nama Yesus Kristus Ini tubuh Ini rumahmu Bukan rumah penyakit Dalam nama Yesus Kristus Tubuh ini bukan rumah masalah Tapi rumah daripada Allah Dalam nama Yesus Kristus Tubuh ini bukan rumah hantu Tetapi rumah daripada Allah Dalam nama Yesus Menjadi pulih Dan diberkati Menjadi sembuh Dan membuka hati Menjadi rumah Allah Demi nama Yesus Kristus Biar damai Sejahtera kasih Sukacita Tuhan Turun kepadamu Mandi dekatkan kedua tanganmu di dadamu Karena untuk menerima berkat itu mudah Namun menjaga itu sukar Sebab itu firman Tuhan berkata Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Jadilah berkat dan terimalah berkat Rahmat anugria dari alapapari surga Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus Yang sudah mati Dan persekutuan dengan roh kudus Mulai hari ini sampai selama-lamanya Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena kau yang punya kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!